Pihak BMKG Palembang menghimbau warga untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga akhir tahun ke depan. Bahkan 17 kabupaten kota di Sumsel di antaranya kota Palembang akan selalu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petirak dan angin kencang. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Palembang menghimbau warga untuk selalu mewaspadai potensi banjir hingga akhir tahun ke depan. BMKG mencatat dari hasil perkiraan cuaca, 17 kabupaten kota di Sumsel di antaranya kota Palembang akan selalu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang. Maka, dengan adanya kejadian tersebut, setiap warga perlu mewaspadai potensi timpulnya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan sebagainya, terutama yang berada di daerah landai berdasarkan perkiraan itu. Wilayah-wilayah yang bertopografi landai itu seperti kota Palembang, Banyuasin, Mubah, lalu sebagian tengah itu ada Pali, ada Prabu Muli, dan sebagian Morain, Enim itu berpotensi angin. Ada pun daerah yang berpotensi dengan tingkat waspada tinggi karena mengalami hujan intensitas lebat. Antara lain yakni Kabupaten Ogan Komreng Ulu, Ogan Komreng Ilir, Ogan Komreng Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Bali, serta kota Palembang dan kota Lubuk Linggau. Untuk itu masyarakat harus selalu lebih berhati-hati jika beraktivitas di luar rumah. Atau bila memang tidak mendesak akan lebih baik jika tidak beraktivitas di luar rumah. Termasuk mengamankan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Akta Alvarisi, PAL TV